Chang Hoa Kiam Jilid 21. Aku tidak bisa terbang, kata pemuda itu yang bukan lain Willy Long adanya, akan tetapi dengan pertolongan perahu kecil aku bisa menyeberang ke sini dan memasuki pulau tanpa ketahuan. Nona Liu, ada hal penting yang hendak ku tanyakan kepada kalian. Apakah Beng Kun Chin Chin berada di pulau ini? Willy Long mengajukan pertanyaan ini dengan bernafsu sehingga suaranya agak menggigil. Hal ini disalah artikan oleh Hui Sian yang berkata ketus, kalau terhadap Beng Kun Chin Chin saja kau ketakutan setengah mati, bagaimana kau akan mampu menolong kami Hui Sian? Jangan seberangan bicara, Hui Nima menegur adiknya yang kuat, genit, itu, kemudian ia menghadapi Willy Long. Sudara ini siapakah dan untuk apa menanyakan Beng Kun Chin Chin Willy Long menarik napas panjang. Ia menungkol tidak dipercaya penuh oleh dua orang gadis ini. Nama ku Tio Willy Long. Aku mendapat tugas menolong kalian berdua, akan tetapi sebelum aku lakukan hal itu, lebih dulu aku hendak mencari dan membunuh Beng Kun Chin Chin. Mendengar ini, dua orang enci adik itu melongong. Alangkah mudahnya pemuda ini bicara. Tidak saja Beng Kun Chin Chin sendiri merupakan seorang jago tua yang berilmu tinggi, juga di situ banyak orang pandai seperti Tsiong Lin dan Ang Hwa Tadi, jangan lagi bicara tentang Tai Heksian. Kalau saja tidak ingat bahwa pemuda ini hendak menolong mereka, mau rasanya mereka mencertawakan pemuda ini seperti tadi Tsiong Lin dan Ang Hwa mencertawakan mereka. Tentu saja Beng Kun Chin Chin berada di rumah besar sana bersama Tai Heksian, kata Hui Sian sambil menudingkan telunjuknya yang kecil ke arah timur di mana tepat di tengah-tengah pulau itu terdapat perumahan Tai Heksian dan murid-murid atau selir-selirnya. Dengan menyebut nama Tai Heksian, gadis ini hendak membuat kaget Willyong supaya jangan demikian besar romongannya. Akan tetapi siapa sangka, pemuda itu dengan mece bersinar-sinar girang mendengar Beng Kun Chin Chin benar-benar berada di situ, lalu berkelebat pergi sambil berkata, kalau begitu aku akan mencarinya lebih dulu tubuhnya sekali berkelebat lenyap dari pandang mace dua orang gadis itu, membuat Hui Nio dan Hui Sian melongo terheran-heran dan kagum. Timbul harapan dalam hati mereka melihat kelihayan pemuda itu maka dengan cepat mereka memungut pedang masing-masing dan berlari mengejar, dengan maksud hendak membantu pemuda yang hendak menolong mereka dan membunuh Beng Kun Chin Chin itu. Dua orang gadis ini memang orang-orang berjiwa gagah dan tabah sekali. Biarpun maklum akan menghadapi orang-orang sakti, mereka tidak gentar. Dengan gerakan cepat sekali Will Young berlari menuju kebangunan rumah-rumah di tengah pulau yang indah itu. Beberapa orang wanita muda cantik jelita yang duduk di taman bunga kaget melihat ia berlari-lari dan para wanita itu lalu membicarakan pemuda tampan yang lewat itu dengan penuh gairah. Semenjak Kun Hang pergi meninggalkan pulau ini mereka kesunyian dan sekarang melihat Will Young, tentu saja mereka menjadi gembira. Serentak mereka berdiri dan dengan gerakan ringan mereka mengejar, menyangka bahwa pemuda itu adalah tamu dari Sian Su. Will Young tidak memperdulikan para wanita itu yang pakaiannya indah-indah, orangnya muda-muda dan cantik-cantik. Ia terus berlari maju penuh nafsu, dan tak lama kemudian ia tiba di sebuah taman penuh batu-batu besar berbentuk gunung-gunungan yang membuat tempat itu kelihatan indah sekali. Tempat ini letaknya tak jauh dari perumahan yang sudah kelihatan dari situ tembok-temboknya dan tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki tinggi besar berkepala gundul di atas sebuah batu, duduk bersilah sambil minum arak dari Gucci, kelihatan senang puas sambil menikmati. Pemandangan yang memang indah, bunga-bunga dan gadis-gadis cantik bermain-main di antara bunga yang bertebaran di seluruh pulau itu. William belum pernah bertemu dengan Bengkun Cinjin. Ia pernah melihat Taiheksian maka ia tahu bahwa kakek ini bukan Taiheksian, dan melihat bentuk tubuh yang kekar dengan kulit kehitaman, kepala gundul dan tasbeh panjang tergantung di leher Hwesyo itu, hatinya bergebar. Ia sudah mendengar dari pamannya bagaimana macamnya musuh besar itu. Apakah kau yang bernama Bengkun Cinjin tanyanya singkat, tangannya yang memegang suling gemetar saking tegangnya perasaannya. Bengkun Cinjin yang baru merasa aman setelah berada di Pekgo Tu dekat dengan Taiheksian, sedang duduk melamun penuh kesenangan. Ia tidak suka lagi mendekati gadis-gadis itu, akan tetapi melihat mereka bermain di dalam taman sungguh merupakan pemandangan yang menyedapkan hati dan pikiran. Di tempat ini ia merasa aman betul, maka ia kembali kepada kebiasaan lama ketika masih berada di Istana Kaisar, yaitu minum arak wangi sepuasnya. Siapa yang ia takuti di tempat Taiheksian? Kunhang boleh datang, ia tidak takut. Maka ia pun kaget mendengar suara orang menyebut namanya. Ketika ia menengok ogah-ogahan sambil menenggak arak, hampir saja ia lepaskan gucinya karena mengira pemuda itu Kunhang. Memang Wiliong sebaya dengan Kunhang, dan keduanya memang orang-orang muda yang tampan sekali. Akan tetapi ia segera melihat bahwa pemuda ini bukan Kunhang, maka ia memandang rendah lalu balas bertanya. Orang muda, kau siapa dan bagaimana bisa mengenal nama Pin Cheng Beng Kuncinjin, kalau begitu kau bersiaplah untuk mampus di tangan kuililong maju selangkah, suling di tangannya tergetar. Beng Kuncinjin menunda minumnya, matanya memandang terbelalak kepada pemuda tampan itu, terheran-heran. Eh eh, orang muda apakah sudah gila? Ataukah kau kemasukan roh dari malaikat pencabut mawa? Siapakah kau yang tiada hujan, tiada angin hendak membunuhku? Ia masih tidak perdulikan pemuda ini, memandang rendah dan sekali lagi menenggak arak dari guci itu. Mau tahu siapa aku? Baiklah agar kau jangan mampus penasaran. Bukalah telingamu baik-baik, Jahanam keparat. Masih ingatkah kau kepada Tio Ho dan Kue Egoat Beng Kuncinjin terkejut dan menurunkan guci arak dari mulutnya? Dia, mereka, itu murid-muridku. Kau siapalkah Tio Ho adalah ayahku dan Kue Egoat ibuku? Nama ku Tio Wiliong, nah, Beng Kuncinjin, tentu kau tahu mengapa anak dari orang-orang yang kau berbunuh sekarang datang hendak menuntut balas. Bersiaplah pucat wajah Beng Kuncinjin mendengar ini bukan pucat karena takut melihat pemuda ini, melainkan karena kaget diingatkan akan perbuatannya dahulu yang benar-benar amat ia sesalkan itu. Apalagi, sekarang ketika ia memandang penuh perhatian, wajah Wiliong membayangkan wajah Kue Egoat, murid perempuan yang dahulu amat ia sayang sebagai putri sendiri. Biarpun ia kaget sekali, namun ia masih memandang rendah dan tidak mau kalah gertak. Ah, jadi kau anak dua orang muridku yang durhaka itu? Wiliong, kau masih muda dan melihat wajahmu mirip wajah ibumu, baik kuampunkan kekurang ajaranmu ini. Pergilah saja dan ketahui lah bahwa orang tuamu mati karena salah mereka sendiri, karena kedurhakaan mereka terhadap guru, bangsat gundul keparat. Selain membunuh ayah bundaku, kau secara kejah membutakan mata paman Kue E. Santek. Setelah melakukan kekejian-kekejian itu, apakah sekarang masih berani menyangkal? Rasakanlah pembalasanku cepat. Wiliong menerjang maju akan tetapi sambil menggereng marah Bengkun Chinjin menubruk dari atas dan memukul kepala Wiliong dengan guci araknya. Wiliong menangkis dengan sulinya. Rak guci arak itu pecah berketing-keting dan isinya menyiram muka Bengkun Chinjin, membuat dia gelagapan. Baiknya dia terus menggulingkan diri ke belakang dengan amat cepat, kalau tidak tentu kepalanya yang gundul itu berkenalan dengan suling di tangan Wiliong. Hebat beberapa suara halus mengeluarkan suara pujian. Itulah suara Changin, Ang Hwa, dan perempuan-perempuan lain yang tertarik dan sudah berada di situ. Mereka hanya menonton karena Bengkun Chinjin adalah murid baru yang selalu menyendiri, sedangkan pemuda itu tak seorang pun kenal. Akan tetapi, para murid Taiheksian yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, melihat segebrakan saja sudah kagum karena mereka sudah tahu akan kelihayan Bengkun Chinjin dan kini sekali tangkis dengan suling saja Bengkun Chinjin menjadi sibuk. Ini saja sudah cukup membuktikan kehebatan pemuda itu maka mereka pada mengeluarkan suara pujian. Sementara itu, Bengkun Chinjin yang tadinya kaget setengah mati sekarang menjadi marah dan penasaran. Ia telah mengambil tasbeh dari leharnya dan dengan suara seperti seekor harimau mengamuk, ia menerjang maju menyerang pemuda yang hanya bersenjata sebatang suling itu. Cici Chinjin benar dia itu, benar orang seti itu tiba-tiba Ang Hwa berkata. Memang dahulu pernah Chinjin dan Ang Hwa bertempur melawan Wiliong ketika mereka berdua menjadi utusan Taiheksian mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua Ailiong Pang dan mereka telah dikalahkan oleh pemuda tampan itu. Adapun Wiliong yang mengelak dari serangan tasbeh mendengar suara ini serasa ia kenal. Ketika ia melirik, ia melihat Changin dan Ang Hwa. Tahulah ia bahwa ia telah terkepung oleh murid-murid Taiheksian yang lihai. Akan tetapi ia tidak takut dan kini mencurahkan perhatiannya untuk melayani Bengkun Chinjin. Melihat hebatnya gerakan tasbeh, ia segera memutar sulingnya dan dalam beberapa gedrakan saja ia sudah mendesak hebat dan membuat Bengkun Chinjin mandi keringat. Adik Ang Hwa, orang setio ini benar-benar mengagumkan sekali kepandainya sudah makin lihai saja terdengar Changin memuji. Hwesio itu mana bisa menang kata Ang Hwa. Memang Bengkun Chinjin terdersak hebat oleh suling di tangan Wiliong yang mengerahkan seluruh kepandainya untuk membunuh musuh besar ini. Akan tetapi Bengkun Chinjin bukannya lawan sembarangan. Ilmu silatnya tinggi dan tenaganya besar, baik tenaga luakang apalagi tenaga guakangnya. Dia adalah seorang ahli Dewi Akeng yang sudah dapat menguasai luakang tinggi, dan senjatanya berupa tasbeh itu pun merupakan senjata yang amat ampuh dan sukar dilawan. Kalau saja bukan Wiliong murid terkasih Tiantetsu yang menghadapinya, sukarlah menangkan Hwesio yang banyak pengalamannya ini. Yang bingung dan cemas adalah Bengkun Chinjin sendiri. Sungguh diluar sangkaannya sama sekali bahwa di samping Kunhang yang ditakuti kini muncul seorang pemuda lain yang menjadi musuh besarnya, putra dari Tioho dan Kue Egoat, yang kepandainya malah tidak kalah oleh Kunhang. Bengkun Chinjin boleh jadi gagah perkasa dan sakti, akan tetapi dalam satu hal ia amat lemah, yaitu ia takut mati. Ngeri ia menghadapi kematian, maka ia selalu ketakutan terhadap Kunhang. Sekarang ia makin takut lagi dengan munculnya Wiliong. Ia masih mencoba untuk mengerahkan tenaga dan balas menyerang dengan tasbehnya. Kalau perlu ia akan mengadu nyawa, pikirnya nekat karena suling pemuda itu seakan-akan telah berubah menjadi berpuluh batang dan mengurungnya dari semua jurusan. Ia yang tadinya hanya mampu menangkis saja, sekarang tidak peduli suling lawan dan membarengi dengan hantaman tasbeh ke arah kepala pemuda itu. Serangan yang nekat sekali. Mana Wiliong Su dimati bersama musuh besarnya? Ia menarik sulingnya dan menangkis hantaman itu. Hebatnya, begitu tasbeh tertangkis, senjata aneh ini terus melibat suling dengan kuatnya, tak dapat terlepas lagi. Bengkun Chinjin merasa diri cerdik, dengan girang ia membetot untuk merampas suling. Kepandainya melibat dan merampas ini dahulu selalu menjadi modalnya dalam pertempuran menghadapi lawan berat dan jarang sekali gagal. Dengan modal gerakan ini ia selalu dapat merampas senjata lawan dan mencapai kemenangan. Akan tetapi kali ini ia tidak mampu merampas suling yang ringan itu. Malah-malah ketika ia hendak menarik kembali tasbehnya dan melepaskan libatan, ia tidak sanggup, seakan-akan suling itu berakar dan menjadi satu dengan tasbeh. Kini ia tidak tahu lagi apakah tasbehnya yang melibat ataukah suling lawan yang menahan. Bengkun Chinjin menggunakan tangan kirinya untuk memukul ke depan sambal melangkah maju. Angin menyambar kuat karena inilah pukulan Petin Chiang, pukulan mendorong awan, yang lihainya bukan main dan dahulu sudah merobohkan entah berapa banyak lawan. Akan tetapi kali ini ia menghadapi Wiliong. Pemuda itu dengan tenang juga menggerakkan tangan kirinya dan dengan telapak tangan dibuka ia menerima pukulan itu. Plak Bengkun Chinjin mengeluh dan mencelat ke belakang, tasbehnya putus untayanya dan berjatuhan di atas tanah, menggelinding ke sana kemari. Hwasyo itu sendiri setelah dapat menguasai keseimbangan badan dan tidak terhuyung lagi, berdiri dengan muka pucat. Ia telah mendapat luka di dalam dada karena pukulannya sendiri membalik ketika bertemu dengan tangan Wiliong. Bagus sekali terdengar Changin memuji. Pemuda hebatang HWA juga memuji dengan muka merah dan macu bersinar-sinar. Wiliong tidak perdulikan semua itu, ia melangkah maju perlahan untuk menghampiri musuh besarnya dan melanjutkan pertempuran. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara mencelah, biar tampan dan lihai, musuh tetap musuh tak boleh dipuji. Hayo kalian pergi para wanita muda itu tidak ada yang berani membantah, cepat pada pergi berlari-lari dari tempat situ. Wiliong menengok dan kagetlah ia melihat Tai Hexian muncul dengan tiba-tiba. Ia kaget karena melihat kakek ini sekarang lebih mengerikan lagi daripada dahulu ketika ia bertemu untuk pertama kalinya. Kakek ini masih tetap berkulit hitam, bertelanjang dada hanya mengenakan celana hitam panjang, kepalanya gundul, kuku jari tangannya panjang-panjang seperti cekar setan. Yang lebih mengerikan lagi, sekarang kakek ini memakai sebuah kalung yang mengikat sebuah tengkorak manusia. Tengkorak itu bergerak-gerak tergantung di depan dadanya, mengerikan sekali. Ia tidak tahu bahwa inilah pakaian Tai Hexian di waktu ia sedang bersama di atau melatih ilmunya. Tadi ia tengah bersama di maka ia berpakaian seperti ini dan ia keluar karena terganggu oleh suara-suara itu, terutama sekali karena pendengarannya yang luar biasa itu sudah dapat menangkap angin-angin pukulan dua orang yang sedang bertempur di taman. Gantui, kau mundurlah tentu saja Beng Kun Chin Chin menjadi girang sekali dan cepat pergi dari situ untuk mengobati luka di dalam dadanya. Bocah kurang ajar, kau siapa dan bagaimana kau berani memasuki pulauku membuat kacau Tai Hexian menegur. Will Young berlaku waspada dan bersikap tenang. Aku bernama Tio Will Young, aku bukan pengacau hanya akan membunuh Beng Kun Chin Chin untuk membalaskan sakit hati ayah bundaku. Tai Hexian Su, harap kau minggir dan jangan mencampuri urusanku dengan, Tiba-tiba Tai Hexian menubruk maju dan menyerang dengan kuku-kuku jari tangan kirinya, mencengkeram ke arah leher Will Young sambil tertawa-tawa. Kau curang Will Young berseru marah sambil menangkis dengan sulingnya. Ketika suling itu bertemu dengan kuku merunting itu terdengar suara nyaring seperti senjata-senjata tajam bertemu dan Will Young merasa telapak tangannya tergetar. Ia maklum akan kelihayan lawan, maka ia berlaku hati-hati sekali. Tadipun kalau ia tidak hati-hati, ia sudah kena dibokong dengan penyerangan tiba-tiba selagi ia bicara. Selain liai, juga Tai Hexian amat curang, licin, penuh tipu musliat, pendeknya segala macam kejahatan dan kecurangan memenuhi kepala yang gundul pelontos itu. Tai Hexian penasaran sekali. Ia sebagai seorang tokoh besar, seorang pentolan mokau nomor wahid, masa tidak bisa merobohkan seorang pemuda dengan sekali serang? Benar memalukan, pikirnya. Baiknya selir-selirnya sudah pada pergi dari situ, kalau tidak ia dapat kehilangan muka karena serangannya tadi gagal. Dengan kemarahan meluap ia menyerang lagi, Will Young menangkis dan di lain detik terjadilah serang-menyerang yang heratnya bukan main. Will Young memusatkan seluruh perhatian, tenaga, dan kepandainya ke dalam semua gerakannya. Selama hidupnya baru. Kali ini ia menghadapi lawan setangguh ini dan setiap gerakan harus diperhitungkan benar-benar. Ia cukup maklum bahwa sekali saja meleset dan terkena pukulan kakek ini berarti maut baginya. Tai Hexian makin penasaran. Ternyata bocah ini dapat melayaninya dengan baik. Setiap serangan darinya selalu dapat dihilangkan atau ditangkis, malah dapat membalas dengan penyerangan kilat. Suling itu hebat sekali. Ia memperhatikan gerak tipu-gerak tipu pemuda itu dan tiba-tiba ia berteriak, kau murid Tiantecu sambil berteriak begini ia melompat mundur. Will Young menyilangkan suling di depan dadanya, sikapnya tetap tenang dan keren. Betul, dan aku musuh besar Beng Kun Chin Jin. Dia pembunuh ayah bundaku. Harap kau orang tua jangan mencampuri urusanku, Tai Hexian tertawa bergelak. Tengkorak di depan dadanya bergerak-gerak mengangguk-angguk. Bocah kurang ajar, kau berhadapan dengan susyokmu, paman gurumu, sendiri berani bersikap begini tak tahu ada Tui Leong tersenyum sindir. Kau tidak pernah mengakui suhu sebagai suheng, kakak seperguruan. Bagaimana aku bisa mengakui kau sebagai susyok bocah sombong? Kau perlu dihajar dengan gemas sekali Tai Hexian menerjang maju dengan sepuluh jari kukunya. Kukunya panjang-panjang dan setiap jari merupakan semacam pisau berbisa yang amat menakutkan. Bukan hanya berbisa, malah mengandung kekuatan tak kalah oleh pedang sehingga tiap kali bertemu dengan suling Wilyong, terdengar suara nyaring seperti baja bertemu. Wilyong tidak berani berlaku lambat. Cepat ia menandingi kakek itu dengan ilmu pedangnya yang sempurna, yang dimainkan dengan suling. Kalau pukulan-pukulan Tai Hexian mendatangkan angin bersiutan sehingga daun-daun tetanaman di taman itu pada gugur, adalah suling Wilyong mengeluarkan suara melengking seperti ditiup, dan suling itu dalam tangannya seperti berubah menjadi banyak sekali. Gulungan sinar suling bergelombang mengimbangi gerakan kuku-kuku jari lawannya. Mereka telah bertanding lagi dengan hebatnya, seru dan mati-matian. Makin lama Tai Hexian makin marah karena penasaran sekali. Sampai puluhan jurus belum juga ia dapat mengalahkan lawannya yang muda. Jangan kata mengalahkan, mendesak pun tidak mampu. Matanya mengeluarkan cahaya berapi, kepalanya seperti mengeluarkan uap dan gerakannya makin menggila. Wilyong lambi yang terkejut bukan main. Setiap pertemuan antara sulingnya dengan tangan manusia iblis itu, ia merasa lengannya tergetar. Akan tetapi ia mengumpulkan semangatnya dan melawan mati-matian sepenuh tenaga. Pertempuran itu bukan main hebatnya. Pepohonan tercabut dan roboh, batu-batu pada pecah yang berada di dekat tempat itu semua itu hanya terkena hawap pukulan yang membabi buta. Dua orang gadis, Hui Nio dan Hui Siam yang sudah menyusul sampai di situ menonton dari belakang batu besar dengan muka pucat. Selama hidupnya belum pernah mereka menyaksikan pertandingan sehebat itu. Angin-angin pukulan menyambar sampai ke tempat mereka dan hanya dengan berlindung di balik batu besar itu mereka dapat menonton. Kalau tidak, hawap pukulan itu tentu menyerang mereka dan biarpun jaraknya jauh, kiranya mereka takkan dapat menahan dan akan roboh. Malah suara melengkingnya suling yang keluar dari senjata Willion tak kuat mereka dengarkan lebih lama lagi. Suara itu mengandung hikang tinggi, membuat mereka lemas dan tulang-tulang terasa sakit. Terpaksa mereka menggunakan sapu tangan untuk menutupi kedua telinga. Puluhan jurus telah lewat. Bahkan ratusan jurus. Sejam, dua jam, tiga, empat jam sudah dua orang itu bertanding, akan tetapi masih belum ada yang kalah atau menang. Mereka sudah tidak kelihatan lagi, sudah berubah menjadi dua gundukan sinar yang aneh. Sinar bergulung-gulung dan menyambar ke sana kemari seperti dua ekor naga sakti bermain-main di angkasa raya. Akhirnya Taiheksian tak dapat menahan sabar lagi. Memang Willion sudah lama sejak tadi terdesak hebat, akan tetapi ia masih terus mempertahankan diri dan karena Taiheksian ingin merobohkan pemuda itu dengan ilmu silatnya maka sebegitu lama ia belum mampu merobohkan pemuda itu. Setelah kesabarannya habis, tiba-tiba kakek ini mengeluarkan pekek yang luar biasa dasyatnya, bukan pekek manusia lagi melainkan suara yang patutnya keluar dari neraka jahan arm. Tengkorak yang tergantung di dadanya tiba-tiba mengeluarkan asap putih dari mulut yang menyambar ke arah Williong. Pemuda ini memang sudah sibuk terkurung oleh jari-jari tangan berkuku tajam itu sehingga ia tidak keburu lagi menghindarkan diri. Sekali ia menyedot asap itu, tubuhnya terhuyung dan ia roboh pingsan di atas tanah. Taiheksian tertawa tergelak, akan tetapi, ia masih ingat bahwa pemuda ini adalah murid Tiantecu maka ia tidak mau membunuhnya. Betapapun juga ia masih merasa ngeri untuk menanam permusuhan dan menimbulkan marahnya mayat hidup Tiantecu itu. Baru muridnya saja sudah begini hebat, pikirnya, entah bagaimana lihainya kakek itu yang sudah lama sekali tak pernah ia jumpai. Selagi Taiheksian tertawa-tawa girang, muncul Hui Nio dan Hui Sian dari tempat sembunyinya. Dua orang gadis ini yang menganggap Williong sebagai penolong mereka, tentu saja tidak bisa tinggal dia melihat penolong mereka roboh pingsan. Mereka takut kalau-kalau Taiheksian membunuh pemuda itu. Hui Sian dengan tabah lalu melompat ke depan Taiheksian dengan pedang di tangan. Kau baru bisa bunuh dia melalui mayatku katanya gagah sambil bersiap untuk bertempur. Sedangkan Hui Nio yang melihat wajah pemuda itu pucat dan napasnya tidak ada lagi, cepat mengangkat tubuh atas Williong dan di pangkunya. Williong sudah lemas dan pucat, napasnya tidak ada lagi seperti orang mati. Kau, kau membunuhnya kata Hui Nioh marah-marah sekali. Dengan perlahan dia lalu menurunkan tubuh Williong di atas rumput dan melompat di samping Hui Sian dengan pedang di tangan. Eh hi hi kalian ini mau apa Taiheksian mencertawakan mereka. Pemuda itu apamu sih bukan apa-apa jawab Hui Sian tegas. Akan tetapi dia mau menolong kami keluar dan sini. Oleh karena kau telah membunuhnya, kami pun hendak mengadu nyawa denganmu setelah, berkata demikian, Hui Sian lalu menerjang maju, diikuti oleh Hui Nioh. Taiheksian tertawa bergelak. Tentu saja dua orang gadis itu bukan lawannya. Ia membuat gerakan aneh ke kanan-kiri, terdengar bunyi krak-krak dan dua batang pedang di tangan Hui Nioh dan Hui. Sian itu telah kena ia rampas dan ia patah-patahkan. Lalu ia melempar pedang-pedang itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Akan tetapi Hui Nioh dan Hui Sian tidak mau sampai di situ saja. Biarpun pedang mereka sudah dirampas, mereka serentak maju dan menyerang dengan kepalan dan tendangan mereka. Taiheksian mulai marah. Ia membiarkan dua orang gadis itu memukul dadanya, pukulan-pukulan itu terpental dan dua orang gadis itu merasa tangan mereka sakit sekali. Pada saat itu Taiheksian memberi tanda panggilan dengan teriakannya dan datanglah Chang'in dan Ang Hwa berlarian. Robohkan mereka, tapi jangan bunuh kata Taiheksian. Chang'in dan Ang Hwa bertindak cepat. Mereka menyerang Hui Nioh dan Hui Sian yang tentu saja berusaha melawan. Akan tetapi dari jauh Taiheksian mendorong mereka sehingga keduanya jatuh terguling. Pada saat itu Chang'in dan Ang Hwa sudah menotok jalan darah mereka, membuat dua orang gadis tawanan itu tak berdaya lagi. Melihat Willy Long juga rebah tak bergerak, Chang'in dan Ang Hwa menjadi khawatir sekali. Bawa mereka ke dalam perahu, lepaskan perahu di tengah lautan. Biarkan ombak yang memutuskan mati hidup mereka perintah Taiheksian. Chang'in dan Ang Hwa sudah kenal betul watak Taiheksian. Dari suara kakek ini saja taulah mereka bahwa kakek ini sedang kesal hati dan tidak ingin perintahnya dibantah. Maka tanpa berani banyak cakap lagi dua orang wanita cantik ini lalu menjalankan perintah itu. Mereka mengangkat tubuh Willyong yang sudah lemas seperti mayat, juga tubuh dua saudara Lyok dan membawanya ke dalam sebuah perahu, dibantu oleh seorang kawan lain. Lalu perahu itu mereka dayung ke tengah lautan, antara pulau Pek Goutu dan daratan kemudian berpindah perahu dan meninggalkan perahu kecil bergolek-golek di atas lautan. Dengan hati berat Chang'in dan Ang Hwa meninggalkan perahu itu, berat hati mereka melihat Willyong akan tetapi tidak berdaya menolong, takut kepada Taiheksian. Apa sebabnya Taiheksian tidak mau membunuh Willyong? Dan mengapa pula ia melepaskan Huinyo dan Huixian? Kakek ini biarpun kejam dan berwata aneh, ia cerdik luar biasa dan dapat melihat datangnya akibat-akibat buruk kalau ia membunuh pemuda itu. Ia tahu dari pertempurannya melawan Willyong tadi bahwa Tianheksian sudah menurunkan hampir seluruh kepandainya kepada muridnya. Dia takkan mampu mengalahkan Willyong kalau saja ia tidak mempergunakan uap beracun. Dengan ilmu silat saja, kiranya ia takkan dapat mengalahkan Willyong. Maka ia dapat membayangkan betapa besar kesayangan Tianheksian kepada muridnya. Kalau ia membunuh Willyong, tentu kelak Tianheksian takkan mau mengampunkannya. Lain lagi kalau ia bisa mengatasi Tianheksian tentu ia takkan takut. Akan tetapi, melihat tingkat kepandain Willyong, benar-benar Tianheksian tak boleh dipandang ringan. Beberapa bulan lagi ia akan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh besar. Maka tak boleh ia menanam permusuhan besar dengan tokoh yang masih terhitung suhengnya itu. Inilah yang menyebabkan ia tidak mau membunuh Willyong dan menyuruh dua orang muridnya, Chongin dan Ang Hwa melepaskan Willyong di atas perahu di tengah lautan. Juga ia tidak mau mengganggu Willyxian dan Willyong karena ia tidak mau kalau hal ini kelak dipergunakan oleh Tianheksian yang membencinya untuk menyerangnya di depan umum. Pula, diam-diam ia kagum melihat sikap dua orang gadis yang membela Willyong tadi. Akan tetapi Tianheksian menjadi amat penasaran dan gelisah. Hatinya mengkauh dan tak senang sekali oleh kenyataan bahwa menghadapi Willyong saja ia tidak mampu mengalahkannya. Ia merasa khawatir bahwa ia takkan dapat menjadi tokoh nomor satu di dunia, yang penentuannya akan ia adakan kelak pada waktu para tokoh berkumpul di pulaunya. Maka sepergi Chongin dan Ang Hwa yang memenuhi perintahnya, yaitu membawa tubuh Willyong, Willyong, dan Huixian ke perahu dan melepaskan perahu itu di atas laut, kakek ini lalu memasuki bilik samadinya untuk tekun melatih diri mencari kemajuan untuk ia pergunakan kelak menghadapi tokoh-tokoh besar, terutama sekali Tianhezhu. Sementara itu di atas lautan, sebuah perahu kecil terapung-apung dipermainkan ombak, miring ke kanan-kiri, terayun-ayun seperti dalam buayan tangan ibu yang mencinta. Beberapa ekor ikan hil yang sisiknya loreng-loreng seperti harimau meluncur di kanan-kiri perahu, mendorong-dorong dengan moncongnya, mengharapkan perahu itu terguling seakan-akan binatang air yang amat ganas ini sudah tahu atau mencium bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu tak berdaya lagi. Gerakan perahu oleh ayunan ombak amat halus, akan tetapi dorongan moncong ikan-ikan itu kasar dan keras seperti menggugah orang-orang yang berada di dalam perahu. Willyong lebih dulu sadar atau lebih tepat lagi siuman daripada keadaan tingsan. Goyangan-goyangan kasar akibat perbuatan ikan-ikan itu membuat kepalanya beberapa kali terbentur pada kayu keras tinggiran perahu. Begitu siuman, pemuda ini membuka matu dan alangkah kaget, jengah dan herannya ketika ia mendapatkan dirinya bertumpuk tidak karuan dengan dua orang gadis liok, boleh dibilang saling berpelukan tidak sewajarnya dengan liok hui nio dan liok hui sian. Yang membuat ia malu bukan main adalah kenyataan betapa ia beradu muka dengan hui sian seperti orang berciuman. Ia melihat pipi yang kemerahan dan matu yang bersinar aneh dari gadis itu, seakan-akan hui sian membiarkan keadaan seperti itu, bahkan merasa senang. Tentu saja ia tidak tahu bahwa gadis itu seperti juga encinya, biarpun panca inderanya masih bekerja, namun karena jalan darah mereka tertotok, mereka tidak kuasa bergerak. Oleh karena inilah, betapapun malu dan jengah hati hui sian, gadis ini tidak dapat mencegah ia berciuman tanpa disengaja dengan Will Yong. Will Yong cepat bangun duduk dan memandang ke kanan-kiri. Baru ia tahu bahwa ia bertumpuk di dalam perahu kecil bersama hui sian dan hui nio, dan betapa perahu itu terayun-ayun di tengah lautan. Kaget dia melihat ikan-ikan hio berseliwaran di pinggir perahu. Kedua tangannya digerakkan ke kanan-kiri perahu mengirim pukulan dan dua ekor ikan hio sebesar bantal berkelojotan lalu terapung dalam keadaan mati. Bangkai mereka ini segera menjadi rebutan kawan-kawan sendiri. Mengerikan. Dengan tangannya pula, Will Yong mendayung perahu menjauhi gerombolan ikan liar itu. Kemudian ia menoleh ke arah hui nio dan hui sian. Melihat dua orang nona ini masih saja rebah seperti tadi, tidak bergerak sama sekali, barulah Will Yong sadar bahwa mereka itu berada dalam keadaan tertotok. Lenyaplah sebagian besar rasa heran dan jengahnya akan sikap dua orang gadis yang seakan-akan mandah dan diam saja berpelukan dengan dia tadi. Segera ia mengulur tangan membuka jalan darah mereka. Hui nio dan hui sian mengeluh, menggeliat melemaskan urat-urat tubuh yang kaku, kemudian hui sian menangis sambil menyembunyikan muka di pangkuan encinya yang menghiburnya. Eh, nona mengapa menangis? Kita sudah terhindar dari bahaya, terbebas dari taihek sian yang keci. Seharusnya kita bergirang, biarpun aku tidak mengerti bagaimana kita bisa tertolong dari bahaya maut, sian moi, sudahlah jangan menangis, Tio Tai Hiap berkata betul, tak perlu kau bersedih karena kita sudah dibebaskan oleh siluman itu dan tak perlu kau malu karena kau tidak berdaya. Will Yong terheran mendengar kata-kata terakhir, ia sama sekali tidak tahu bahwa hui sian tadi menangis karena setelah siuman menjadi malu sekali teringat akan keadaannya dengan Will Yong tadi juga tidak tahu bahwa hui ni mar mengerti pula akan keadaan mereka yang aneh tadi. Namun, tetap saja warna merah menjalar di seluruh mukanya ketika hui sian mengangkat muka dan bertemu pandang dengannya. Bukan main keadaan tadi pikirnya, dan sekarang dia yang tak berani memandang pipi merah itu lama-lama. Sekarang harap jiwi terangkan bagaimana kita bisa berada di perahu ini tanya Will Yong, menunjukkan pertanyaannya kepada hui ni mar karena sekarang pandang macu hui sian kepadanya seakan-akan mengandung seribu bahasa yang membuat ia berdebar dan takut-takut. Memang aneh pengalaman kita, hui ni mar mulai menuturkan pengalaman tadi. Kau bertempur dengan kakek siluman dan kau tiba-tiba roboh pingsan entah mengapa aku tidak tahu. Kami mencoba untuk melawan kakek itu akan tetapi pedang kami dipatahkan dan segedrakan saja kami roboh. Kami ditotok tak berdaya oleh perempuan-perempuan baju hijau dan merah, sampai di sini hui ni mar kelihatan gemas sekali. Tentu saja aku sudah habis harapan dan menyerahkan diri kepada nasib. Akan tetapi aneh sekali, kakek itu tidak membunuh dan tidak mengganggu kita malah ia menyuruh dua orang perempuan itu untuk membawa kita ke perahu lalu dilepas di tengah lautan, ditinggalkan begitu saja, wajah hui ni mar tiba-tiba menjadi merah karena tadipun ia rebah dengan kepala di atas dada Will Yong. Mendengar penuturan ini, Will Yong mengangguk-angguk dan berkata perlahan, seperti kepada diri sendiri. Bagus dia masih punya rasa takut kepada suhu tiba-tiba ada suara menjawab kereh kata ini, suara yang datangnya sayut sampai seperti terbawa angin yang datang bertiup. Siapa takut gurumu? Aku sengaja memberi kau hidup supaya kau bisa cerita kepada suhumu betapa muridnya tidak berdaya menghadapi aku, dan bahwa pada musim chon nanti gurumu harus datang mengadu ilmu Will Yong berdiri di atas perahu, lalu menghadap ke arah pulau Pek Gou Tu, berkata mengerahkan hikangnya, melakukan ilmu yang disebut chon ing jik bit, mengirim suara dari jauh, Tai Hek Sian Su tidak usah guruku sendiri datang. Kelak cukup aku yang datang membalas kebaikanmu membebaskan aku dari maut. Ucapan ini dikeluarkan oleh Will Yong dengan nada penasaran dan pahit sekali. Memang, bagi seorang gagah, dibebaskan begitu saja oleh seorang musuh, merupakan semacam penghinaan yang harus dibalas pula. Tai Hek Sian tidak menjawab pula, hanya terdengar suara ketawanya yang mengema di seluruh permukaan air seperti suara iblis tertawa. Memang hebat kepandaian kakek itu, tidak taunya sejak tadi ia masih mengawasi orang-orang muda ini dari jauh. Betapapun lihainya Tai Hek Sian yang harus diakui pula oleh Will Yong, namun pemuda ini masih penasaran. Dia memang kalah, akan tetapi kekalahan yang tidak sah, karena kakek itu menggunakan kecurangan. Ia harus minta nasihat gurunya dalam hal ini dan kelak, jika masanya tiba ia akan menghadapi Tai Hek Sian lagi untuk menebus kekalahannya, untuk menebus penghinaan tadi dan sekali waktu ia harus dapat membebaskan pula kakek iblis itu dari maut, seperti tadi. Sementara itu, Hui Nio dan adiknya memandang kepada Willilong dengan melongo. Memang tadipun ketika menyaksikan pertempuran antara pemuda ini dengan Tai Hek Sian, mereka sudah kagum sekali. Sekarang baru mereka tak luk betul dan mengakui bahwa pemuda ini adalah seorang sakti. Malah lebih hebat daripada Kun Hong, pikir mereka. Hui Sian makin kagum saja. Baru-baru ini ia bertemu dengan Kun Hong yang amat mengagumkan hatinya, sekarang ia bertemu dengan pemuda yang malah melebih Kun Hong. Hal ini adalah karena hati gadis ini masih kosong, maka ia tertarik kepada pemuda-pemuda yang gagah perkasa dan tampan. Tidak demikian dengan Hui Nio. Biarpun ia juga merasa kagum sekali melihat Willilong, namun hatinya sudah tertambat kepada Kong Bu dan di dunia ini tidak ada pemuda yang dapat melebih Kong Bu tunangannya itu. Tio Tai Hiap telah bersusah payah menolong kami berdua kakak adik, maka kau adalah penolong kami yang patut kami muliakan. Terima kasih banyak. Tio Tai Hiap dan semoga Tian saja kelak membalas Budi ini kalau kami tidak kuasa membalasnya, kata Hui Nio sambil menjura dengan hormat. Willilong terkejut dan cepat-cepat membalas penghormatan itu. Harap Jiwi Shochia, Nona berdua, jangan mempergunakan banyak peraturan sungkan. Mana bisa aku disebut penolong ia tertawa pahit teringat akan kekalahannya lagi. Belum sempat menolong aku sudah tertawan. Kalau ada bicara tentang menolong, kiranya harus dikatakan bahwa kita bertiga ini tertolong oleh Tai Heksian. Jangan berkata begitu, Tai Hiap. Yang patut dihargai bukanlah perbuatannya, melainkan usahanya. Usaha yang baiklah yang patut dihargai tanpa melihat bagaimana hasilnya. Tai Hiap sudah bersusah payah berusaha menolong kami dengan melupakan keselamatan diri sendiri, Betapapun hasil usaha pertolongan itu tetap saja kami merasa berterima kasih sekali Dan Tai Hiap adalah penolong kami. Willilong tersenyum dan kagum mendengar ucapan gadis ini yang sekaligus membayangkan kecerdasan otaknya dan kebaikan hatinya. Enci Hui, kau bagaimana sih? Kalau tidak datang Tio Tai Hiap apakah kita sekarang bisa terbebas dan berada di atas perang ini? Biarpun yang melepaskan kita adalah Tai Heksian, akan tetapi sebetulnya yang dilepas adalah Tai Hiap dan kita hanya membonceng saja. Bukankah begitu Hui ini mau tertawa menutupi mulutnya, memandang kepada Willilong? Kau betul, Hui Sian. Aku sampai lupa. Nah, Tai Hiap. Kau mendengar sendiri. Memang, biarpun kau dirobohkan Tai Heksian akan tetapi usahamu menolong kami berhasil baik, buktinya kami sudah terbebas. Kalau tidak kau datang menyerbu, mana bisa kami dibebaskan? Willilong terpaksa mengakui kebenaran kata-kata ini. Sudahlah, di antara orang sendiri mana perlu bicara tentang tolong menolong? Yang ada hanya wajib, ketika datang, Tai Hiap bilang disuruh oleh Kong Tuaku. Bagaimana kau bisa bertemu dan berkenalan dengan dia? Tanya Hui Sian. Apakah luka-lukanya sudah sembuh? Hui Nima menyambung dengan suara mengandung penuh kekhawatiran akan keselamatan tunangannya itu. Mari bantu aku mendayung perahu ini menuju ke daratan, nanti ku ceritakan, ajak Willilong. Tiga orang muda itu lalu mendayung perahu memergunakan tangan saja. Biarpun hanya telapak tangan yang menggantikan dayung, Hui Nio dan Hui Sian di sebelah kiri perahu sedangkan Willilong di sebelah kanan, namun karena mereka bertiga adalah orang-orang terlatih dan memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga yang luar biasa, maka perahu dapat meluncur cepat. Tidak kalah oleh perahu yang didayung oleh tukang-tukang perahu memergunakan dayung yang baik. Dengan singkat Willilong lalu menceritakan perjalanannya. Dua orang gadis itu gembira sekali mendengar bahwa Willilong sudah kenal baik dengan si Tianho Atong Kong Lek Inayah Kong Bu dan lebih kagum lagi mendengar betapa Pak Tian Koe Jin juga datang untuk bersama si Tianho Atong menolong Pui Eng Lan murid Pak Tian Koe Jin yang terculik oleh Kui Bo Taihou. Kui Bo Taihou lihai dan berbahaya sekali, kata Hui Nio. Karena itu aku harus lekas-lekas menyusul ke sana untuk membantu kawan-kawan, kata Willilong yang kini merasa khawatir juga mengingat betapa si Tianho Atong dan Pak Tian Koe Jin hendak menolong Eng Lan di Pulau Ban Motul, menghadapi Kui Bo Taihou yang berbahaya. Tai Hiap, biarkan kami ikut. Kami akan membantu sedapat mungkin, kata Hui Sian dengan suara memohon. Dengan perahu ini dari sini kita bisa langsung pergi ke Ban Motul arahnya ke selatan, Willilong menggeleng kepala. Tidak perlu, Nona. Selain kalian sudah lelah dan mengalami kekagetan, juga perjalanan itu amat berbahaya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kalian, bagaimana aku akan berkata kepada si Tianho Atong Longhyong? Mari kalian kuantar mendarat lebih dulu setelah itu terpaksa aku akan mendahului kalian pergi ke Ban Motul. Hui Sian nampak merengut, akan tetapi kakaknya yang lebih cerdik lalu berkata, Hui Sian kau ini masa masih hendak memikin susah Tio Tai Hiap? Kau sendiri tahu betapa lihainya penghuni Ban Motul dan perjalanan itu kiranya tidak kurang bahayanya daripada ke Pergoutu. Malah-malah iblis bertina itu bisa lebih kejam daripada iblis Pergoutu. Kita yang berkepandayan rendah jangan kata membantu, malah-malah membuat repot saja. Jangan bersikap seperti anak kecil Hui Sian mengangguk-angguk maklum. Willilong merasa tidak enak sekali. Aku sama sekali tidak berani memandang rendah kepada kalian. Ilmu kepandayan kalian sudah cukup tinggi, malah lebih tinggi daripada kebanyakan gadis ahli silat. Sedikitnya setingkat dengan kepandayan Nona Pui Eng. Lan. Akan tetapi, biarpun aku tidak bermaksud meremahkan kalian, namun kata-kata yang diucapkan oleh Nona Hui Mimau tadi tepat sekali. Kalau sampai terjadi pertempuran, seperti ketika aku menghadapi Tai Heksian tadi, bagaimana aku bisa melindungi kalian? Kabarnya, Kui Bo Tai Hong tidak kalah lihainya oleh Tai Heksian, dua orang gadis itu tak dapat membantah lagi setelah mendengar ucapan yang jujur ini. Mereka menjadi makin kagum dan suka kepada pemuda yang selain lihai, juga halus perangainya dan jujur sikapnya ini. Setelah memandang beberapa lamanya dengan kagum, Hui Sian bertanya, Tio Tai Hiap ini murid siapakah? Agaknya Tai Heksian takut kepada suhumu, suhu disebut Tiantecu, dua orang gadis itu terkejut sekali. Si mayat hidup Hus. Hui Sian jangan kurang ajar tegur Hui Mimau kepada adiknya yang tadi menyebutkan si mayat hidup. Akan tetapi Willi Long hanya tersenyum. Begitulah orang-orang yang tidak suka menyebut nama suhu. Anehnya, bagaimana kau bisa tahu nama poyokan itu, nona muka Hui Sian menjadi merah. Maafkan, aku tidak sengaja mengejek. Aku mendengar nama itu dari, dari, begini, Tai Hiap. Yang suka menyebut nama itu adalah suhu kami, siapakah guru kalian suhu adalah Tai Recinjin di Bukit Kumiesan, jawab Hui Miu. Willi Long tercengang. Teringat ia kepada kakek tinggi besar berkepala botak bermata lebar yang lengannya berbulu, kakek yang bersama In Yang Sian Chu pernah menyerbuah Hui San. Ia mengangguk-angguk dan maklumlah yakini mengapa Hui Sian mengenal poyokan gurunya itu. Memang ia tahu bahwa ipar dari Gan Yan Ki itu benci kepada Tiantecu dan lebih benci kepada Tai Hek Sian seorang tokoh yang amat aneh. Dan di sana tinggal pula dua orang kakek yang disebut In Yang Sian Chu tanyanya minta kepastian. In Yang Sian Chu adalah tokoh-tokoh Bu Tong Pai, mereka paman-paman guru kami, kata Hui Sian kaget dan heran bagaimana pemuda ini bisa mengenal susok-susoknya. Dan Beng Kun Chin Chin, itu, bukankah dia itu, keponakan suhu kalian, Tai Hek Chin Chin? Mengapa dia malah bersama Tai Hek Sian menculik kalian yang menjadi murid-murid pamannya keledai gundul itu Hui Sian memaki? Siapa tahu akan maksudnya? Tadinya ia berada di Kum Iesan, menumpang kepada suhu, sikapnya baik-baik dan dia diperlakukan baik pula oleh guru dan kami semua. Ia melarikan diri setelah Kim Iesan didatangi pemuda yang bernama Kun Hau itu. Tahu-tahu ia lari ke Pet Goutu dan bersekutu dengan iblis itu menculik kami. Selama perjalanan ke daratan, Will Young mengobrol dengan dua orang gadis itu. Hui Sian memang ramah tamah, lincah dan pandai bergaul. Juga Will Young mendapat banyak keterangan sehingga ia tahu banyak tentang Kun Hau tentang Ban Motu, tentang Tai Hek Chin Chin dan lain-lain. Setelah tiba di darat, ia lalu berpisah dengan kedua orang gadis itu. Kalian tahu betapa perlunya aku harus menyusul ke Ban Motu? Di sana ada Kong Bu, ada si Tian Ho Atong, ada Pak Tian Ko Ejin, ada Nona Pui dan mungkin mereka itu membutuhkan bantuanku. Maafkan aku terpaksa meninggalkan kalian, menyesal sekali karena sesungguhnya menyenangkan melakukan perjalanan dengan kalian yang ramah dan manis budi. Tai Hiap, kalau sudah pulang dari Ban Motu harap kasu dimampir ke Kim Iesan, kata Hui Sian, Will Young mengangguk. Kalau tiada halangan, jawabnya. Kemudian setelah berpamit sekali lagi, tubuhnya berkelebat lenyap dan dua orang gadis itu untuk beberapa lama masih berdiri kagum. Kemudian keduanya lalu melanjutkan perjalanan, pulang ke Kim Iesan. Dengan cepat sekali Will Young melakukan perjalanan kembali ke Kim Iesan. Untung baginya bahwa Tai Hek Sian benar-benar tidak ingin menimbulkan kemarahan Tian Tecu maka ketika merobohkannya, hanya memergunakan asap beracun yang tidak berbahaya, hanya membuat dia pingsan saja. Akan tetapi pengalaman ini bagi Will Young terasa amat pahit dan menyakitkan hati. Sudah dua kali dia roboh oleh kakek pentolan Mokaw itu. Pertama kali dahulu lebih hebat lagi, baru segebrakan saja ia sudah roboh dan pasti akan tewas kalau tidak ada Chong Nen dan Ang Hwa yang menolongnya. Sekarang kembali dia roboh setelah ia menerima gemblengan dari suhunya. Pengalaman ini membuatnya lebih hati-hati kelakalau menghadapi lawan-lawan tangguh semacam Tai Hek Sian. Chong Nen dan Ang Hwa Teringat akan dua orang gadis ini, mau tidak mau Will Young terkenang pula kepada Hwi Nio dan Hwi Sian. Terutama sekali Hwi Sian. Terbayang ia ketika ia rebah di perahu, boleh dibilang bertumpang tindih dengan dua orang gadis itu. Lagi-lagi pemuda ini menarik napas panjang. Kenapa nasibnya selalu membawanya kepada wanita-wanita yang menarik dan yang mendebarkan jantungnya? Setelah ia kehilangan Sholan, setelah hatinya rusak dan patah mendengar betapa Sholan telah meninggal dunia karena hendak bersetia kepadanya, kenapa masih saja ada gadis-gadis yang menghadang dalam perjalanan hidupnya? Tidak, pikirnya mantap. Aku takkan memperdulikan mereka. Tidak ada seorangpun gadis di dunia ini seperti Sholoklan. Ketika tiba di Kim Iesan, ia mendapat kenyataan bahwa tak seorangpun di antara tokoh-tokoh yang hendak menolong Eng Lan nampak sudah kembali. Semua orang pergi ke Ban Mo Tzu. Tidak hanya si Tian Ho Atong, Pak Tian Koe Jin, dan Kong Bu, bahkan Tai Re Chin Jin dan kedua Ing Yang Siang Chu keduanya juga ikut pergi menyeberang ke Ban Mo Tzu. Dan tak seorangpun kembali. Hati Willy Long menjadi tidak enak sekali. Ia belum pernah bertemu dengan Kui Bo Tai Hou, akan tetapi sudah lama ia mendengar akan kelihayaan nenek itu dan tentang bahayanya pergi ke Ban Mo Tzu yang kabarnya malah tidak kalah hebatnya kalau dibandingkan dengan Tai He Xian di Pet Go Tzu. Ia merasa amat khawatrakan keselamatan Eng Lan dan yang lain-lain. Tanpa membuang waktu lagi Willy Long lalu nih ngejar ke pantai, hendak menyusul ke Ban Mo Tzu menghadapi Kui Bo Tai Hou. Ia belum pernah merasai kelihayaan permaisuri itu, maka diang diam ia. Ingin belajar kenal. Ternyata harapannya ini terpenuhi dengan cepat, malah sebelum ia tiba di Ban Mo Tzu. Ketika ia menuju ke pantai dan melewati daerah pegunungan yang masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Tai He Chin Jin di Kim I San, dari jauh ia melihat banyak orang berkumpul di sebuah tanah datar di antara gunung-gunung kecil dari batu kapur. Di bagian kiri berkumpul sederetan orang berpakaian seragam, nampaknya seperti ahli-ahli silat dan sikap mereka tenang keren dengan kedua lengan disembunyikan di belakang badan. Ada 24 orang yang berdiri di sebelah kiri dengan kaki terpentang lebar dan mata memandang ke depan. Di sebelah kanan kelihatan beberapa orang petani yang agaknya juga tertarik dan melihat apa yang terjadi di situ. Apakah yang mereka lihat? Dua orang kakek aneh yang saling berhadapan seperti dua ekor ayam jago tengah berlagak. Yang seorang bertubuh pendek, kepalanya gundul pelontos, jangankan rambut, bekasnya pun tidak ada seperti kulit bawang yang menutupi batok kepalanya. Kepala itu tidak rata pula, benjal benjol biarpun bentuknya bundar. Matanya seperti meram terus, akan tetapi mulutnya nyengir terus seperti orang merasa gelih hatinya. Bajunya, seperti celananya, sudah koyak-koyak pada ujungnya. Kakek pendek gundul ini berdiri dengan sebuah senjata aneh di tangan kanan. Senjatanya ini belum pernah terlihat di dunia persilatan, karena merupakan senjata bergagang yang luar biasa. Bentuknya geteng bulat, merupakan gigi-gigi seperti roda bergigi, gagang itu dipasang sampai di tengah roda sehingga roda dapat berputaran. Gigi-giginya tajam dan runcing. Yang dihadapinya adalah seorang setengah tua yang menyeramkan. Laki-laki ini bertubuh tinggi besar, alisnya tebal sekali akan tetapi tidak panjang, dahinya lebar dan yang paling menarik dan menyeramkan adalah gurat-gelurat bekas luka pada mukanya di alis metu kanan-kiri dan di petinya seperti bekas luka bacokan senjata tajam. Kedua tangan orang tinggi besar ini memegang senjata sepasang gembolan yang dasyat, gembolan baja yang diberi duri. Melihat sikap dan pakaiannya, tentu orang ini serombongan dengan barisan orang yang berdiri di belakangnya. William menjadi tertarik hatinya dan menyelingap untuk mengintai karena ia mendengar nama Kui Bo Tai Ho disebut-sebut. Yang menyebut nama ini adalah orang tinggi besar yang mukanya bergores cacat itu. Tak peduli kau sahabat baik Kui Bo Tai Ho atau masih keponakan Raja Neraka, jangan harap kau akan menakutkan aku dan boleh menghinap Lek Teng Pai, perkumpulan Garuda Putih, kata si mukanya cacat. Mulut yang selalu tersenyum-senyum itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan suara ketawa terbahak. William bergidik mendengar ini, juga geli. Suara ketawa ini mengingatkan ia akan suara seekor ular besar di dalam hutan. Kakak, haha, sombongmu. Mukamu yang penuh guretan pedang itu saja sudah menunjukkan kelemahanmu, toh kau bersikap seperti orang yang tak pernah terkalahkan. Haha, kau dan dua losin orang-orangmu ini sudah bosan hidup agaknya, berani sekali menghinap Tai Ho. Aku si naga sakti tidak bisa memberi ampun lagi sambi satu berkata demikian, orang gemuk pendek, yang lucu ini menggerak-gerakan senjata roda bergigi di tangannya penuh hancaman. Akan tetapi karena mulutnya selalu menyeringai ia sama sekali tidak kelihatan galak atau keren, malah lucu menggelikan. William sampai menahan suara ketawanya mendengar orang lucu ini menyebut diri sendiri si naga sakti. Akan tetapi, bagi orang yang cacat mukanya itu sama sekali tidak dapat melihat kelucuan ini, dengan marah ia lalu mengayun sepasang senjata gembolannya dan sambil menggereng seperti singa ia mulai menyerang. Gembolan baja yang demikian beratnya, ditambah duri-duri lagi, menyambar ke arah kepala yang gundul pelontos dan kehatan halus kulitnya itu seperti buah tomat besar yang sudah masak. Kalau kena tentu akan bejat. Tidak disangka orang gemuk pendek berkepala gundul itu ternyata gesit sekali gerak-geraknya. Sambaran gembolan kiri ke arah kepalanya yang licin pelontos itu dapat ia kelit ke kiri dengan mudahnya dan ketika lawannya menyerang lagi dengan gembolan kanan, ia sudah menangkis dengan senjatanya roda bergigi. Kelang terdengar bunyi nyaring di susul munkratnya bunga api ketika dua senjata itu bertemu. Keduanya terpental mundur, sekilas memeriksa senjata masing-masing dan merasa lega karena senjata mereka tidak rusak dalam pertemuan dasyat itu. Dengan cepat mereka menerjang maju lagi, lebih hebat dan lebih hati-hati daripada tadi karena maklum bahwa lawan bukan orang lemah. Dilain saat dua orang jagoan itu sudah saling hantam lagi dengan sengitnya. Siapakah kedua orang yang tahu-tahu sudah berkelahi mati-matan ini? Pertanyaan ini memasuki kepala Wiliong. Orang muka cacat itu memang kepala perkumpulan Pek Eng Pai, bernama Teklun berjuluk Eng Jawao, Raja Kuku Garuda, merupakan orang terkemuka di selatan dan perkumpulannya Pek Eng Pai biarpun tidak besar namun cukup berpengaruh. Pada hari itu ia membawa anggauta-anggautanya hendak mengunjungi Tai Re Chin Jin dengan keperluan, meminang Liu Huixian. Ia pernah bertemu dengan Huinyo dan Huixian, dan karena ia sudah tahu pula bahwa Huinyo sudah bertunangan dengan Putra Si Tian Hoa Tong, maka ia datang melamar adiknya, Huixian. Tentu saja kalau mengingat akan usia dan mukanya yang bercacat, tidak patut orang ini melamar Huixian. Akan tetapi ia mengandalkan kepandainya dan kekayaannya. Pula, ia memang kenal baik dengan Tai Re Chin Jin dan Im Yang Siang Chu. Maka besar harapannya akan diterima pinangannya itu. Ketika tiba di Kim Iasan ia mendapatkan rumah Tai Re Chin Jin kosong dan tak seorang pun dapat dijumpainya kecuali para pelayan yang menyatakan bahwa Tai Re Chin Jin dan kawan-kawannya sedang pergi ke Ban Mo Chu. Te lo orangnya sombong. Ia memang sudah pernah mendengar nama Kui Bo Tai Hoa dari Ban Mo Chu, akan tetapi karena di daerahnya sendiri ia merupakan orang nomor wahid mana ia takuti segala macam Kui Bo Tai Hoang. Dengan semangat sebesar gunung Tai San ia lalu mengajak anak buahnya menyusul ke Ban Mo Chu. Dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan si Gundul lucu itu. Si Gundul ini petentang-petenteng menghadang jalan, malah datang-datang menegur marah suaranya akan tetapi masih tersenyum-senyum mulutnya. Kalian ini bocah-bocah dari mana berani memasuki wilayah yang sudah dikuasakan oleh Tai Hoa kepadaku untuk menjaga? Tanpa seijen Tai Hoa, tidak boleh orang luar dan orang asing memasuki wilayah sini. Hayo kalian ini lekas pergi minggat, kecuali kalau sudah meninggalkan benda tanggungan. Benda tanggungan apa tanya Teklon yang masih bingung mendengar teguran itu? Benda tanggungannya kepala kalian, si Gundul berkata sambil pecengas-pecengis. Tentu saja Teklon menjadi marah dan seperti sudah dituturkan di bagian atas, mereka lalu bertempur hebat. Tentu saja Teklon terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa si Gundul yang lucu ini ternyata tidak lucu. Kepandainya jauh daripada lucu, tak boleh dibuat mainan. Senjata roda bergigi itu lihai dan berbahaya sekali. Terpaksa Teklon yang dikandang sendiri menjadi jago nomor satu itu mengerahkan seluruh kepandainya dan berusaha mati-matian merobohkan lawan Gundul Pacul ini. Remuk kepalamu bentaknya sambil mengerahkan tenaga, menghantam kepala si Gundul itu. Hantaman ini hebat sekali, agaknya sudah tak keburu ditangkis atau dilakan lagi. Belum, tidak kena terdengar si Gundul mengejek dan aneh sekali, tiba-tiba kepalanya hilang. Benar-benar hebat si Gundul ini. Agaknya ia mempunyai ilmu bulus, karena kepalanya seperti disedot masuk bersembunyi di dalam dadanya. Tentu saja tidak demikian halnya, hanya saking cepatnya gerakan lehernya dan tubuhnya yang merendah, seakan-akan kepalanya hilang. Seketika Teklon kaget sekali dan terheran-heran, akan tetapi melihat bahwa lawannya sudah berhasil menghindarkan diri kemarahannya memuncak. Pecah dadamu bentaknya dan kini tubuhnya mumbul ke atas dan seperti seekor burung Garuda, ia menyambar dari atas, mengayun gembulan kanan menghantam dada si Gundul. Pecah apanya, kena juga tidak si Gundul kembali mengejek sambil menangkis dengan senjata roda bergigi. Kelanggut bunga api berpijar dan tiba-tiba si Gundul marah-marah. Ia berjingklak-jingklak, meloncat-loncat dengan sebelah kaki, kaki kirinya diangkat dan dengan kaki kanan ia meloncat berputaran. Aduh, aduh, curang keluhnya. Ternyata ketika dua senjata tadi bertemu, sebuah di antara duri-duri baja di gembulan Teklon telah patah dan menyambar betis kaki kirinya. Tentu saja ini menyakitkan sekali. Teklon yang melihat ini, tertawa bergelak. Hahaha, monyet Gundul rasakan kelihayanku. Hahaha curang. Cuh si Gundul tiba-tiba meludah ke arah muka Teklon. Karuan saja ketua pekengpai ini menjadi gelagapan. Ia tadi sedang tertawa karena girang, mentertawakan lawannya yang terluka, maka ketika serangan air ludah lawan datang, ia tidak sempat mengelak dan penuhlah mukanya dengan air ludah. Hebatnya, air ludah yang mengenai mukanya itu menimbulkan rasa perih dan sakit. Ini karena si Gundul bukan sembelarangan orang dan bukan sembelarangan meludah, melainkan memergunakan wakangnya. Lebih celaka lagi bagi Teklon, selagi matanya pedas terkena hujan air ludah dan ia tengah geberes-geberes karena hidung dan mulutnya juga kebagian air ludah, si Gundul sudah maju menerjangnya lagi dengan mulut tetap menyengir kuda. Dengan repot sekali Teklon memutar sepasang gembulannya melindungi tubuhnya sambil memberi syarat kepada kawan-kawannya. Serentak lima orang kawannya melompat maju mengeroyok si Gundul itu. Eh eh curang! Licik! Mana ada aturan men keroyokan biarpun ia sibuk sekali melompat ke sana kemari menghadapi keroyokan itu, si Gundul ini masih sempat memaki dan mencela. Apa macamu ini tidak curang Teklon membentak marah? Apanya yang curang si Gundul balas membentak sambil melompat ke belakang akan tetapi segera dikejar dan dikepung lagi. Mana ada aturan bertempur terdesak lalu meludahi muka omel Teklon menengkol. Untuk sesaat si Gundul tak dapat menjawab, memutar senjata melindungi diri sambil memutar otak. Kemudian ia menjawab, agaknya sudah mendapat alasan baik untuk menyangkal bahwa ia curang. Habis baumut tidak enak, bikin orang ingin meludah tentu saja jawaban ini bukan membuat Teklon menarik kembali tuduhannya bahwa si Gundul curang, malah-malah membuat ia marah bukan main. Bunuh monyet Gundul ini. Penggal lehernya sambil berkata demikian, bersama lima orang kawannya Teklon mendesak maju. Si Gundul masih mencoba mempertahankan diri, akan tetapi repot sekali dia sampai tubuhnya basah semua oleh peluh. Kepalanya yang seperti bola karat itu pun sampai mengeluarkan keringat berbutir-butir. Melihat ini, William menjadi kasihan. Biarpun ia tidak tahu siapa adanya si Gundul ini, dan orang macam apa adanya mereka semua itu, tidak tahu pula siapa salah siapa benar dalam pertempuran itu akan tetapi ia suka melihat si Gundul yang amat lucu. Sekarang melihat si Gundul dikeroyok dan terdesak hebat sehingga berbahaya keselamatannya, William mengambil keputusan hendak menolongnya. Akan tetapi ia tidak jadi bergerak karena tiba-tiba telinganya mendengar berkesiurnya angin di susu suara ketawa cekikikan, suara ketawa beberapa orang wanita. Kagetlah dia karena dalam suara ketawa ini tertandung hitam yang hebat juga. Engko-ekko, apakah kadal-kadal itu mengganggumu terdengar suara seorang wanita dan munculah empat orang wanita yang lucu, gemuk-gemuk genit-genit dan serupa, baik wajah maupun pakaiannya, mukanya burik-burik semua, serupa pula bopengnya. Jangan takut, sambung wanita kedua. Kami membantumu, kata yang ketiga. Mari basmi kadal-kadal ini, engko-ekko kata yang keempat. Hahaha hoho kak-kak, bagus sekali kalian datang, adik-adikku yang manis, adik-adikku yang denok ayu. Kadal-kadal ini menjemukan, hayu genyang sahut si gundul yang sebetulnya bernama Fang Ekko dan dia adalah saudara sekandung, kakak empat orang wanita kembar ini. Empat orang wanita kembar ini bukan lain adalah Fang Si Hwa, Fang Tung Hwa, Fang Nam Hwa, dan Fang Pai Hwa yang menjadi pelayan-pelayan kesayangan dari Kui Bo Taihou. Begitu empat orang perawan tua kembar empat yang genit dan lihai ini menyerbu, mainkan sabuk tali dan pukulan-pukulan mereka yang hebat dalam bentuk barisan segi empat, bubarlah keroyokan teklon dan lima orang kawannya. Hebat dan anehnya, begitu terlepas dari kepungan dan mendapat bantuan, Fang Ekko kakek gundul itu lalu menjatuhkan diri di atas tanah, bersandar kepada batu gunung dan, tidur mendengkur, mengorok seperti babi dipotong leharnya. Benar-benar tokoh yang lihai, aneh dan lucu sekali. Belum lama Fang Ekko datang ke Ban Mo Tzu. Seperti biasa, ia datang untuk menjenguk empat orang adik kembar yang amat dikasihnya itu, datang bersama seorang anaknya yang sudah remaja puteri. Akan tetapi Kui Bo Taihou tidak suka melihat dia lama-lama di Ban Mo Tzu. Sungguhpun tiada alasan bagi Kui Bo Taihou untuk membenci orang lucu ini, akan tetapi ia tidak suka melihat tokoh yang kadang-kadang bermulut lancang, bicara seenaknya saja tanpa sungkan lagi. Akan tetapi mengingat empat orang pelayannya, Kui Bo Taihou masih selalu bersabar. Sekarang melihat kedatangan kakek gundul aneh ini yang bicara tidak karuan ketika kakek ini melihat kunhang di situ, ia lalu menyuruh Ekko untuk mengawasi keadaan di wilayah Kimlesan. Daerah itu sekarang tidak bertuan, kau boleh awasi dan wakili aku menjaga daerah itu. Jangan boleh lain orang kangkangi, demikian pesan Kui Bo Taihou. Karena dia memang aneh, Ekko Taat tanpa banyak bertanya lagi. Putrinya yang masih suka tinggal di Ban Mo Tzu terpaksa ikut juga, akan tetapi tidak ikut ayahnya yang suka berkeliharan, melainkan tinggal di dekat bekas tempat tinggal Taiye Chinjin melakukan penjagaan mentaat di perintah Ratu Ban Mo Tzu. Setelah empat orang nenek kembar itu menggantikan kakak mereka menghadapi Teklon dan kawan-kawannya, ketua Pekeng Pai menjadi terdesak. Malah dua orang pembantunya telah kena dirobohkan sehingga sekarang keadaan menjadi empat lawan empat. Maju, serbu perintah Teklon kepada orang-orangnya dan menyerbulah belasan orang itu dengan senjata tajam di tangan. Betapapun lihainya empat orang pelayan Kui Bo Taihou itu, menghadapi keroyokan dua puluh lebih orang-orang Tekeng Pai yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi itu, repot juga lah mereka. Engko-ekok, jangan ngorok aja, bangunlah segera, bantulah kami demikian. Mereka bersahut-sahutan minta bantuan kakak mereka yang masih tidur mendengkur sambil bergerak secepatnya untuk melindungi diri dari hujan senjata para pengeroyok. Akan tetapi kakek Gundul itu tetap saja mengorok. Melihat munculnya empat orang wanita yang juga amat lucu dan aneh mukanya buruk-buruk dan ada mirip-miripnya dengan ekok si Gundul. William menjadi makin geli dan tertarik. Alangkah banyaknya orang-orang aneh di dunia ini, pikirnya kagum. Juga ia harus memuji ilmu silat empat orang wanita itu yang betul-betul lihai sekali. Akan tetapi ia juga kaget melihat betapa setiap orang pengeroyok yang roboh di tangan empat orang wanita ini, kesemuanya roboh untuk selamanya karena tak dapat bangun lagi, sudah tewas. Diam-diam ia ngeri juga melihat keganasan hati orang yang dilakukan dengan tertawa-tawa cekikikan. Karena melihat kekejaman inilah membuat William ragu-ragu dan tidak mau turun tangan membantu biarpun empat orang wanita itu mulai terkurung dan terdesak oleh para anggauta pekengpai. Pada saat ia sedang bimbang, ia kaget sekali mendengar berkesiurnya angin yang luar biasa disertai bau semerbak harum. Segera disusul jerit-jerit mengerikan dan ketika William memandang, hampir ia berteriak kaget karena semua orang pekengpai, berikut kepalanya, teklon dan sisanya yang masih ada 19 orang, semua arjboh tak dapat bangun lagi. Dan sebagai gantinya, di atas sebuah batu besar berdiri seorang wanita cantik agung dan angkuh, seorang wanita yang sebetulnya sudah tua akan tetapi karena pakaiannya yang indah, karena hiasan-hiasan dan rawatan mukanya yang dulu memang cantik jelita, ia masih nampak muda dan tetap menarik, apalagi kerling matanya yang masih seindah matu burung hang dan bibirnya yang merah semeringah membayangkan gairah hati yang tak kunjung padam. Dari tubuhnya keluar bau semerbak yang harum tadi. William melongo. Tak dapat disangika lagi, wanita ini memiliki kepandayan yang amat luar biasa. Jin Kangnya sempurna sampai-sampai kedatangannya begitu cepat sukar diikuti pandangan matu kepandayanya tinggi sehingga dalam sekejap matu saja semua pengeroyok sudah direbohkannya akan tetapi alangkah kejam dan ganasnya. Ataukah dia tidak membunuh semua orang itu? Dari tempat William bersembunyi, orang-orang yang erceboh itu seperti orang pingsan atau terkena totokan saja akan tetapi tarikan muka pada para korban itu mengerikan dan meragukan hatinya. Wanita cantik itu membuka mulut dan suaranya halus berpengaruh. Eh kok percuma saja kau memakai julukan Sin Leong, naga sakti. Menghadapi orang-orang seperti ini saja kau tidak dapat mengatasi. Karena sudah cukup lama kau bertemu dan melepas rindu dengan keempat orang adikmu, sekarang kau pergilah bersama anakmu dan jangan kau datang kembali sebelum membawa serta anakmu yang seorang lagi. Aku ingin melihat si kembar bersatu kembali setelah berkata demikian, wanita itu memberi isyarat dengan lambayan tangannya dan empat orang wanita buik yang aneh itu seperti anjing-anjing piaraan lalu mengikuti wanita itu. Ada pun kakek gundul itu, tanpa berani membantah lagi lalu pergi dari situ berlari-lari cepat. Tadi begitu wanita cantik itu muncul, ia sudah bangun dan berdiri dengan kepala tunduk. Tinggal Will Young seorang diri di tempat sembunyinya. Keadaan sunyi sepi, mengerikan sekali kalau melihat tubuh-tubuh bertumpuk menggeletak di sana sini. Will Young melompat keluar dan seruan kaget serta marah keluar dari bibirnya ketika ia memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa semua anggota pekengpai itu sudah mati terkena pukulan jarak jauh yang luar biasa keji dan lihainya. Kui Bo Taihou bisiknya mengertak gigi saking gemasnya. Tak salah lagi, dia tentu Kui Bo Taihou. Siapa lagi kalau bukan dia di dunia ini yang begini kejam? Terima kasih.